Intro Shalom, selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Ameh Tuhan selantiasa memberkatian Ameh, amin, amin Kembalilah hidup di dalam hadirat Rema yang kami mau bagikan pagi ini Anda yang menonton video ini Dalam di dalam Amsal 3 Ayat 5-6 Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatim Dan janganlah bersandar pada pengertiannya sendiri Akuilah dia dalam segala laku Maka ia menguruskan jalan Saudara yang terkas, dewasain Banyak anak-anak Tuhan Selalu bersandar pada pengertiannya sendiri Bersandar pada kekuatannya Bersandar pada orang-orang yang dia menganggap mereka kuat Dalam mereka tidak sadar bahwa Kekuatannya, kepintarannya, kekayaannya, ruangnya Semata-mata itu atas Igin Tuhan yang melihat Maka jika Tuhan berkehendak Dan dia bisa saja mengambil kembali semuanya Tuhan Anda Maka janganlah bersandar pada pengertian Anda adalah di buku dan tanah Yang sebentar saja Di angin, laut, lep, alelu Maka adalah Tuhan sebagai sumber kehidupanmu Jika akan hidup Hidup dalam dunia ini Yang selalu bersandar pada Selalu ada dalam lingkungan Terlebih dari Anda mendapatkan Haleluya 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 Shalom Bapak Ibu Saudara Dimanapun Saudara berada Selamat pagi Salam sejahtera Bapak Ibu semua Kami bersyukur Hari ini Tuhan Masih membuatkan kami Kesempatan Untuk menghirup udara yang segar Menikmati cuaca yang baik Semua karena anugerah Tuhan Semua karena kasih Tuhan Saudara Bapak Ibu Yang baru saja mendengarkan Kebenaran firman Tuhan pagi ini Dalam al-kisar satu Ayat yang ketujuh Disana firman Tuhan Katakan Takut akan Tuhan Adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh Mengingat hikmatan Ketika Ketika saudara Meningkatkan firman Tuhan Pagi ini Alkitab berkata Janganlah keraskan hatimu Serahkan hidupmu kepada Tuhan Datang sama Yesus Dari Tuhan Dengan suhu Engkau akan dipenuhi Dengan hikmat Tuhan Engkau akan dipenuhi Dengan marifat dari Tuhan Engkau akan dipenuhi Dengan kemuliaan-kemuliaan Yang tak sama Luar biasa dari Tuhan Tuhan akan bagai Engkau menjadi orang-orang Yang hebat Orang-orang yang luar biasa Orang-orang yang cakap Orang-orang yang mampu Untuk melakukan perkara-perkara Yang luar biasa Sebab hari-hari ini Dunia membutuhkan mujizat Tuhan Orang-orang di silik-iling Kita membutuhkan kuasa Tuhan Oleh sebab itu Mari cari Tuhan Saudara tidak akan kecewa Dan putus asa Cari Tuhan sungguh-sungguh Cari Tuhan sungguh-sungguh Tuhan akan memperlengkapi hidupmu Engkau orang-orang muda Mari cari Tuhan Tuhan akan memperlengkapi Engkau adalah tulang punggung bangsa ini Engkau adalah generasi Yang sedang disiapkan Tuhan Terutama bagi saudara-saudara saya Yang ada di Indonesia Timur Khususnya di Papua Mari cari Tuhan sungguh-sungguh Tinggalkan masa mudamu Dan itu masa muda Yang peduli dengan kesenangan Kesenangan duniawi Satu ketika saudara akan menyesal Saudara akan kecewa Tapi ketika hari-hari ini Saudara menyerahkan hidupmu Sama Tuhan Cari Tuhan sungguh-sungguh Ada dalam persekutuan Persekutuan kaum muda Ada dalam persekutuan Persekutuan doa Di sana kau akan melihat Tuhan akan memperlengkapi hidupmu Tuhan akan pakai kau Menjadi ujung tombak negeri ini Tuhan akan pakai kau Menjadi ujung tombak negerimu Keluar kamu Sukumu Bahkan bangsa Indonesia Secara keseluruhan Terima kasih Tuhan Ini pesan kami Carilah Tuhan Selama dia masih berkenan ditemui Datang sama Tuhan Sebab Alkitab berkata Barang siapa mengetuk pintunya Dia pasti buka bagi kita Dan ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita Ketika kita buka hati kita Maka dia akan masuk Dia akan jadi Tuhan atas hidupmu Dia akan menjadi raja Dia akan menjadi penguasa tunggal atas hidupmu Ketika dia menjadi penguasa tunggal Alkitab berkata Apa yang tidak mungkin bagi dunia Apa yang mustahil bagi dunia Itu Tuhan akan lakukan itu dari hidupmu Tuhan akan lakukan itu dari keluargamu Tuhan akan lakukan itu dari pelayananmu Sebab engkau akan berjalan bersama Tuhan Engkau akan dituntun bersama Tuhan Roh Allah yang berkuasa Roh Allah yang besar itu Akan menyertai engkau Akan menuntun engkau Dan engkau akan melihat perkara-perkara Allah yang luar biasa Terjadi lewat hidupmu Terjadi lewat pelayananmu Saudara dengar baik Ketika saudara cari Tuhan Persoalan pasti terjadi Ketika saudara cari Tuhan Masalah pasti terjadi Dan Alkitab perkataan masalah itu bukan jauh-jauh Tapi dari dalam diri kita Mungkin keluarga kita Tetangga kita Tapi dengar baik Saudara mungkin bisa dihambat Saudara mungkin bisa alangi Tapi dengar baik Engkau yang adalah kekuatan Allah Itu akan terus bergerak lewat hidupmu Lewat hidupmu Banyak orang akan mengalami mujizat Lewat hidupmu Banyak orang akan mengalami pemulihan Lewat hidupmu Banyak orang akan bertobat Lewat hidupmu Orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa Dia sanggup melakukan segala perkara lewat hidupmu Di dalam nama Yesus Oleh sebab itu pesan saya hari ini Bersama hambanya Bapak Nelis Watkat Dari Ersuk Persahabatan Jakarta Timur Tuhan memberkati saudara Perluan menunggu saudara Cari Tuhan sungguh-sungguh Maka Tuhan akan membuat engkau Seperti yang dia katakan Dia yang menyimpan engkau dalam tabun panahnya Dan dia akan mengeluarkan engkau tepat Pada waktunya untuk milik pada sasaran Salam Tuhan memberkati Amin Pesan saya Hidup diberkati oleh Tuhan Mari datang kepada Yesus Karena dialah sumber Amin Yesus berkat Jadilah pelaku firman Haleluya Sebab jika tidak demikian Maka kamu ibarat seperti melihat wajahmu Haleluya Sebentar saja melihat wajahmu Lalu melupakan Haleluya Tuhan ajakan Mau hidup diberkati Cari Tuhan sungguh-sungguh Amin Hiduplah di dalam hadirat Tuhan Amin Jangan bersandar sekali-sekali pada pengertianmu sendiri Amin Sebab manusia itu diciptakan oleh Tuhan Alessia itu berasal dari debu dan tanah Yang sebentar saja hilang Itu Tuhan berhendak Haleluya Maka selagi hidup Selagi Anda ada di dunia ini Pesan kami dari rumah sakit Umum Bersambatan cekat Hari ini tanggal 2 Juli 2021 Mari Hiduplah di dalam hadirat Tuhan Baca firman Tuhan Bersekutu pribadi dengan Tuhan Maka Tuhan melimpahkan berkat Amin 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 Kami bagi firman ini Karena kami sendiri berdua telah menguat Haleluya Salah satu buktinya Kami sejak tanggal 25 Juni Sampai hari ini Haleluya Di Jakarta Haleluya Tuhan memberikan kami gratis Haleluya Fasilitas gratis Haleluya Uang perjalanan Haleluya Terima kasih telah menonton!